Intro Film bergini thriller maupun horror sering menampilkan cerita tentang psikopat yang kejam dan sadis, yang pastinya bikin ngeri. Nah, bagi kamu yang sudah sering menonton film dengan karakter utama seorang psikopat, apa nih gambaran karakter psikopat yang ada di kebenah kamu? Nah, video kali ini akan membahas gimana sih karakter psikopat dalam film bila diperankan oleh seorang perempuan. Apakah filmnya akan terasa berbeda bila diperankan oleh pria? Jadi, daripada penasaran, yuk kita lihat. 1. Gone Girl Film thriller psikologis yang diperankan aktor dan aktris ternama Ben Affleck dan Rosamund Pike, yang diperankan menjadi pasangan suami istri. Film ini bercerita tentang Amy Doon yang merupakan penulis buku terkenal yang hilang secara misterius. Nick Doon, sang suami juga tidak mengetahui keberadaan sang istri, tetapi semua petunjuk yang ada mengarahkan bahwa Nick merupakan tersangka dan penyebab hilangnya Amy. Namun, fakta berkata lain, Amy yang dipandang baik dan ramah ini, perencanakan hal ini dengan sempurna. Motif dibalik aksi yang dilakukan adalah, Amy mengetahui perselingkuhan Nick saat berada di kantor. Film yang memenangkan puluhan penghargaan dan menerima ratusan nominasi ini akan bikin kamu terpukau. 2. Orphan Film yang kedua adalah Orphan, bercerita tentang sepasang suami istri yang mengalami keguguran pada anak terakhirnya. Semenjak itu, Kate menjadi despresi dan kecanduan alkohol. Susang suami membantu Kate agar bisa melewati masa sulit itu. Mereka pun berinisiatif untuk mengadopsi seorang anak, Esther, merupakan anak perempuan berumur 9 tahun yang diadopsi kedua pasangan suami istri tersebut dari Pantiasuhan. Mereka berkomitmen untuk memberikan kasih sayang kepada Esther sama seperti anak kandungnya. Namun, semenjak kedatangan Esther, kondisi keluarga yang harmonis beruah menjadi buruk. Banyak kejadian dan kecelakaan terjadi semenjak kedatangan Esther. Ternyata, Esther dulunya merupakan seorang pasien rumah sakit jiwa yang berhenti tumbuh kembangnya, sehingga dia tetap seperti anak umur 9 tahun. Esther pun berencana untuk membunuh Kate karena menginginkan suaminya. 3. Case 39 Film yang satu ini bercerita tentang Emily Jenskin, bekerja sebagai pekerja sosial dan menangani kasus 39, yaitu seorang anak perempuan yang bernama Lilith, memiliki masalah selalu tidur di sekolah. Emily pun menemui kedua orang tua Lilith agar bisa menyelesaikan masalah Lilith. Namun, kedua orang tua Lilith tidak memberikan respon yang baik, sehingga Emily memutuskan untuk menemui Lilith secara langsung. Suatu hari, Lilith menelpon Emily agar segera menyelamatkan saat di rumahnya. Beruntung Lilith terselamatkan sebelum dimasukkan ke dalam oven oleh orang tuanya. Namun, keanehan dan kematian terus berdatangan semenjak kedatangan Lilith, mulai dari terapis dan koleganya yang semuanya mati secara mengenaskan. Pada akhirnya, terungkap bahwa Lilith merupakan anak titisan iblis, sehingga semenjak kedatangan Lilith, keluarga yang memiliki Lilith akan terancam mati dan mengenaskan akibat dari perbuatan Lilith. Film yang sempat booming pada tahun 2009 ini wajib untuk kamu tonton. 4. Emily Film ini bercerita tentang sepasang suami istri yang meninggalkan ketiga anaknya, Jacob, Sally, dan Christopher, karena ingin merayakan hari pernikahan mereka. Mereka pun memanggil Maggie, babysitter yang sudah sering menjaga anak mereka. Namun, Maggie berhalangan dan merekomendasikan anak yang merupakan teman dari Maggie. Keanehan muncul, dan anak-anaknya yang diasuh merasakan keanehan. Bukan menjaga atau menemani mereka, babysitter yang satu ini malah mengajarkan mereka untuk melanggar aturan yang telah dibuat orang tua mereka. Tak sampai di situ saja, perlahan-lahan Jacob merasa terancam akan keberadaan Emily. Film ini sukses mempresentasikan ketakutan orang tua saat meninggalkan anak mereka pada pengasuh. 5. The Girl Naked Door Film yang diangkat dari kisah nyata ini bisa bikin kamu merinding. Bercerita tentang Ruth Chandler, yang merupakan perempuan parubaya yang memiliki seorang anak laki-laki dan dua anak perempuan yang merupakan keponakannya. Kegandasan Ruth muncul, dan ternyata Meg selalu mendapat siksaan yang kejam di gudang tanpa sepengetahuan orang lain kecuali David, tetangganya yang suka terhadap Meg. Meg mendapat siksaan fisik dan verbal. David, sang tetangga yang merupakan satu-satunya orang yang tahu perlakuan bibinya terhadap David, tidak bisa berbuat apa-apa. Siksaan yang didapat Meg mulai dari pukulan, tamparan, hingga di sulut api, semuanya dilakukan di depan adiknya. Film yang mengandung banyak unsur siksaan, dan kekerasan ini tidak dihancurkan untuk disaksikan anak-anak ya. Jadi, gimana? Dari kelima film di atas, yang mana film favoritmu? Oh iya, jangan lupa subscribe channel ini untuk bahas film-film lainnya, dan jika kalian suka, like dan share ya.